Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Kejuaraan Nasional Kapol Rikap 2024 yang berlangsung di Cibidong Bogor selama 3 hari dari tanggal 26 hingga 28 Juli 2024 lalu menjadi ajang bergensi bagi para atlet Karateka dari berbagai satuan kerja Polri di seluruh Indonesia Dalam ajang ini, Kontingen Polda NTT berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat 9 dari 31 Satkar yang berpartisipasi Kontingen Polda NTT yang dipimpin oleh 2 ofisial Ibda Luki Ratu dan Bribka Andri Erasmus mengirimkan 9 atlet Karateka personil Polda NTT serta 4 atlet dari kelas Open Turnamen Kejuaraan Kapol Rikap 2024 ini tidak hanya menjadi ajang untuk mencari bakat para putra-putri olahraga Karateka tetapi juga sebagai kesempatan bagi personil Polri untuk pengasah kemampuan bela diri mereka Kontingen Polda NTT membawa pulang sejumlah medali dan melaih peringkat 9 dari 31 Satkar yang berpartisipasi Ibda Luki Ratu juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda NTT dan para pejabat utama Polda NTT yang telah memberikan dukungan doa dan motivasi kepada Kontingen Prestasi ini menunjukkan bahwa atlet-atlet Polda NTT mampu bersaing di tingkat nasional dan terus mengasah kemampuan mereka dalam olahraga bela diri Karate Keberhasilan ini juga diharapkan dapat memotivasi personil lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di berbagai ajang kompetisi Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho memberikan piagam penghargaan kepada 8 personil Polda Sulawesi Tengah dan 3 mahasiswa Universitas Tadulako yang meraih prestasi di ajang Kapol Rikap 2024 Acara penyerahan penghargaan berlangsung di halaman Polda Sulawesi Tengah pada Senin lalu Terut hadir dalam acara ini Wakap Polda Sulteng serta pejabat utama dan seluruh personil Polda Sulawesi Tengah Kapolda Sulteng juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet dan mahasiswa yang telah mengharumkan nama Polda Sulawesi Tengah di tingkat nasional Kapolda berharap prestasi yang diraih dapat terus memaju semangat dan motivasi kepada seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah serta mahasiswa Universitas Tadulako untuk terus berkarya dan membawa nama baik institusi Dalam rangka memajukan prestasi berbagai cabang olahraga Polres Ngawi melaksanakan upacara pengukuhan Komite Olahraga Polri yang dipimpin oleh Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumberhadi Rahmanto di Gedung Perintis Jalan Pernadib dan dihadiri Ketua KONI dan Kadispora Kabupaten Ngawi serta para Ketua Cabang Olahraga Polres Ngawi Kapolres Ngawi saat membacakan sambutan Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto berharap pembinaan terhadap atlet Polri yang berprestasi melalui Komite Olahraga Polri perupakan upaya membimbing dan menubuhkan kecakapan berolahraga sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul Hal ini dilakukan sejalan dengan program Kapolri transformasi menuju Polri yang presisi harus menjadi harapan baru bagi masyarakat perubahan yang dilakukan harus cepat dan benar-benar dirasakan masyarakat Setelah pengukuhan struktur organisasi dan susunan pengurus Komite Olahraga Polres Ngawi Kapolres berharap pengurus segera berkoordinasi dengan KONI dan Diaspora Kabupaten Ngawi untuk kemajuan olahraga ke depannya tidak hanya sekedar formalitas Bahwa pengurus Komite Olahraga Polisian Negara Republik Indonesia adalah organisasi yang membangun misi untuk membina olahraga prestasi di lingkungan Polres Ngawi demi meningkatkan arka, martabat, dan kehormatan daerah, negara serta untuk meningkatkan persatuan dan persatuan bangsa Yang kedua, kehadiran saudara-saudara dalam kepengurusan ini berarti siap untuk memberikan pengabdian yang terbaik bukan sekedar mencari kedudukan dan kehormatan Yang ketiga, oleh karena itu kepercayaan, kehormatan, dan kemuliaan yang saudara-saudara terima harus dipertanggungjawabkan Berikpol Rifki D.J. Al Idrus, anggota Polresta Pamuju berhasil meraih penghargaan pergensi dari BKKBN sebagai babingaktif mas teladan dalam mendukung program percepatan penurunan stunting Pergaan ini diserahkan pada acara Hari Keluarga Berencana ke satu tingkat Provinsi Sulawesi Barat Dalam upacara yang dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan perwakilan masyarakat Berikpol Rifki D.J. Al Idrus mendapat penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam mengimplementasikan program-program BKKBN di tingkat desa Upaya Berikpol Rifki dalam mendukung program percepatan penurunan stunting telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam masyarakat terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana Kepala BKKBN Provinsi Sulbar, Reski Murwanto mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Berikpol Rifki sekaligus bukti peran babingaktif mas yang dinilai sangat penting dalam mencapai tujuan program percepatan penurunan stunting Hal ini diharapkan menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk terus berkomitmen dalam pelayanan kepada masyarakat Kami dari perwakilan BKKBN Sulawesi Barat mengapresiasi dari teman-teman dari BKBN Kikmas karena kemarin juga melakukan kegiatan seperti membagi-bagi telur, menjadi bapak asuh atau bunda anak stunting untuk keluarga-keluarga berisiko stunting Alhamdulillah kegiatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat di Sulawesi Barat apalagi stuntingnya juga masih tinggi mungkin ke depan pergiatan ini untuk terus digalakkan dan kita bisa bersinergi untuk membangun Sulbar lebih baik Alla kita setelah Terima kasih Jember Fashion Karnaval 2024 tahun ini diselenggarakan dengan pengusung tema Algoritm Beyond Binary of Our Story Kegiatan ini mengundang banyak perhatian tidak hanya masyarakat lokal tetapi hingga mancanegara Jember Fashion Karnaval atau kerap disebut JFC merupakan event sosial dalam konsep Parade Fashion yang diselenggarakan di sepanjang jalan Kabupaten Jember Event bertaraf internasional ini patut Anda pertimbangkan ketika akan berkunjung ke Kabupaten Jember Saya akan mengajak pemirsa untuk menikmati keindahan ragam fashion di Jember Fashion Karnaval Yuk ikutin saya Jember Fashion Karnaval atau JFC merupakan karnaval yang rutin digelar di Jember Setiap tahun JFC selalu menampilkan busana-busana yang menarik dan kaya akan nilai budaya Busana-busana tersebut ditampilkan secara teatrikal dengan memadukan unsur seni tarik, seni rupa, dan seni musik Keunikan itu membuat JFC semakin terkenal di mata dunia Sejumlah penghargaan internasional diraih oleh JFC termasuk menjadi second runner up pada International Karnaval The Victoria 2016 di Seiseles Pada 2017 Jember dinobatkan sebagai kota karnaval pertama di Indonesia yang bertaraf nasional dan internasional oleh Kementerian Pariwisata Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan puncak dari kegiatan Jember Fashion Karnaval 2024 Kegiatannya sangat positif sekali bisa menghidupkan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Jember Mulai dari penggunaan kostum, kemudian tata rias, dan lain sebagainya sungguh luar biasa Dan mungkin di seluruh dunia Jember Fashion Karnaval ini bisa menjadi yang terbaik Terima kasih Jember Fashion Karnaval 2024 menyapa dunia dengan kemegahan dan inovasi Ajang-busana terbesar di Indonesia itu tak hanya menyajikan para di kostum spektakuler Tetapi juga menjadi panggung bagi para desainer muda berbakat lokal untuk unjuk gigi Pelaksanaan JFC ke-22 tahun ini mampu menjadikan Jember sebagai trendsetter dalam pelaksanaan karnaval dunia Dengan tema Algodism Move Beyond Binary of Our Story JFC meleburkan fashion dengan teknologi yang menjadi daya tarik utama tahun ini Tetaplah bersama kami, peresisi pagi akan segera kembali Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.